Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Hari ini kita akan melakukan Penyemeian Yaitu penyemeian Bibit selada hijau Ini sudah tua teman-teman Selada hijaunya sudah tua Khusus saya buat Untuk penyemeian Buat bibit Inilah Selada hijau yang sudah tua Nah kalau tumbuhnya nanti Seperti ini teman-teman Nah ini selada hijau Ini sudah tumbuh Berguguran Seperti daun kemangi teman-teman Oke Inilah selada hijau yang siap Dibibitkan dan disemeikan Oke kita langsung Ini saja buat penyemeian Ini sudah saya potong Dan inilah selada hijau yang sudah tua Kurang lebih tingginya sekitar Satu meter Kita akan Semaikan disini Yang sudah disiapin Simple dan mudah teman-teman Kita akan Keprok-keprok Biar Bijinya berjatuhan Bijinya berjatuhan Kemibitan penyemeian selada hijau Yang suka ada di ayam goreng Ini seperti daun kemangi Dia tumbuh Kalau sudah tua Dia akan tumbuh Di sekitar Tanamannya Bijinya akan Berjatuhan Kita akan Keprok-keprok disini Biar bijinya Berjatuhan disini Lalu kita Siram Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Simple dan mudah Teman-teman Pembibitan selada Hijau Yang suka di ayam goreng Kita tunggu Beberapa hari Kurang lebih Sekitar Lima hari Kita akan tutup Supaya Aman Oke teman-teman Simple dan mudah Pembibitan selada hijau Semoga Kontennya bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Hari ini Kita lihat Perkembangan Penyemeian Bibit Selada hijau Ayo guys Sini guys Inilah si Kampret Nanam Selada Perkembangan Pembibitan Selada hijau Dengan usia Lima hari Guys Nah inilah Seperti ini Perkembangannya Ini belum bisa Dipindahkan Belum besar Ini perkembangan Penyemeian Selada hijau Yang ada di Ayam goreng Guys Ini baru Lima hari Di Semai Nanti Kalau besarnya Kayak gini Guys Nih Lihat Contohnya Guys Kayak gini Nih Kayak gini Simpel Simple dan mudah Guys Pembibitan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.